Untuk pemateri hari ini, seperti kita ketahui yang hadir bersama kita, Bang Bastian, saya akan sedikit mohon izin kepada Bang Bastian untuk membacakan sekelumit biodata atau profil singkat pemateri kita. Nama lengkap beliau adalah Bastian Zulieno, MA, PhD, kemudian lahir pada tahun 19 Juli, senang aja Bang tahunnya nggak akan saya sebutkan. Bagaimana si api-api? Bagaimana si api-api di mana nih, Bang? Di Riau, Riau. Oke, kemudian alaman rumah di Bilangan Jakarta Barat. Kalau teman-teman ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan Bang Bastian, bisa lewat email beliau. Boleh, saya share nomor HP-nya, Bang? Iya, boleh. Boleh, nomor HP beliau 0813 8522 0985. Sekali lagi, nomor HP beliau 0813 8522 0985. Nomor rekeningnya nggak perlu saya sampaikan ya. Oke, beliau saat ini tugas atau disibukkan dengan aktivitas mengajar di Kampus Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Budaya ya, Bang? Iya, betul. Prodi? Prodi Arab. Prodi Arab. Prodi Arab, ya Prodi Arab. Ya, saya kira dan beliau juga aktif menjadi salah satu pengurus di Yayasan Hari Kuisi. Oleh karena itu, itu saja saya kira untuk biar ini, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka kenalan. Maka taruh katanya. Karena itu, itu tadi, Lumit Biodata Bang Bastian. Dan langsung saja menurut saya, nanti saya sampaikan kepada teman-teman semua, akan ada sesi tanya-jawab. Sebelum itu, nanti saya mohon izin untuk menonaktifkan komentar, nanti begitu 5 menit sebelum di, apa namanya, sebelum nanti Bang Bastian menyampaikan pengeparan awalnya. Nanti saya akan buka, dan teman-teman silahkan siapkan pertanyaannya dari sekarang. Ya, di kolom komentar nanti saya akan bacakan. Nah, karena itu, mari kita simak terlebih dahulu pemaparan pemateri kita, Bang Bastian Giuliano, yang berjudul, atau tema kita bincang hari puisi kali ini, edisi kedua. Budak cinta atau bucin dalam puisi-puisi sufi. Kepada Bang Bastian, waktu tempat, kami silakan Bang. Ya, Kak Sirip. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, Yesen hari puisi Indonesia yang saya hormati. Terima kasih, Bang Arief, ya, sudah memediasi untuk pinjang-pinjang kita pada sore hari ini. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT. Kemudian kita juga tetap sehat dan selalu dijaga dari segala macam penyakit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Baik, tema pada kali ini, bincang-bincang kali ini, sebenarnya temanya ringan ya. Temanya ringan Dan itu Tapi sebenarnya isi dari tema ini juga Kalau kita pahami alur atau literatur dari sastra sufi Justru yang menjadi sentralnya itu adalah di tema ini Jadi memang temanya bagi sebagian orang ringan Tapi bagi yang memahami sastra sufi Justru sentral dan tema pokoknya itu ada di Di ini, di tema kali ini Nah Jadi begini Saya akan memulai dari besar dulu tentang sastra sufi Kalau di Persia Karena saya latar belakangnya itu Belajar sastra Arab Kemudian sastra Persia Terakhir itu S2 dan S3-nya memang di sastra Persia Jadi kalau bicara sastra Persia Atau orang dengar sastra Persia itu Langsung notasinya itu ke sufistik Ya, sastra sufi Karena memang saya kira 90% sastra itu Isinya sastra sufi Literatur sufi Dari klasik sampai kontemporer Ya Tapi klasik Lebih banyak klasik Lebih banyak klasik Kemudian Kalau dimulai Yang memulainya itu Kajian sufistik ini Memang itu ada di Di tema Kinta ini Jadi Kalau Definisi di Sastra Persia Yang disebut Sastra sufi Atau penyair sufi itu adalah Ini definisi yang ada di Sastra Persia ya Atau sastra Arab juga Jadi kalau yang disebut dengan Penyair sufi itu adalah Orang Ya Dia seorang Arif Bukan Arif Asibuan ya Dia seorang Arif Seorang Arif itu orang yang sudah mencapai tingkat ma'rifat Atau yang Makomnya di dalam sufi itu sudah Tinggi Nah Dia Dan dia adalah Penyair Ya Atau Dia penyair Atau Dia penyair Tetapi dia sufi Nah jadi Batasan dari Penyair sufi itu Dalam Sastra Persia itu Atau Dan sastra Arab Bahkan saya kira Termasuk Purki ya Tumur Tengah Termasuk India juga Dia seorang yang Mistikus Ya Mistikus Atau Sufis Sufis Dia juga Seorang penyair Atau kebalikannya Penyair juga sufi Jadi hanya itu Batasannya Tapi Kalau kita Melihat Ke Ketempat kita Ya di Indonesia Nanti lain lagi tuh Ya Entah Sastra Supi itu Tergantung Bukan tergantung Orangnya Tergantung Isinya Tergantung Karyanya Ya Kalau karyanya Ada hubungannya Dengan Apa Perenungan Ya Kemudian Peribadatan Atau Atau Ada seolah-olah Pengalaman Spiritual Nah itu Kemudian dia Tuangkan dalam Bentuk Puisi itu Bisa jadi Dengan Puisi Sufi Walaupun Orangnya Tidak Sufi Ya Jadi kalau Yang di Persia itu Orangnya dulu Ya Kemudian Karena dia Sufi Dan dia Menghasilkan Karya dalam Bentuk Puisi Nah Puisinya itu Berdasarkan Ilmu Tasawuf Nah itu Yang disebut dengan Sastra Sufi Atau Penyair Sufi Jadi jelas Batasannya ya Maksudnya Bagaimana Sebenarnya Sastra Sufi Yang Yang berkembang Dan asalnya Di Dataran Arabia Kemudian Sastra Sufi Itu apa Istinya itu Tentang apa Gitu Ya dia Bicara tentang Yang pertama Nasehat Ya Nasehat Tentang bagaimana Untuk Mendekat Terus Mendekat Kepada Tuhan Ya Nasehatnya Terus Kemudian Nasehatnya Juga Bercerita Bagaimana Tentang Apa Mendapatkan Atau Dalam diri kita Itu ada Cinta Ada kerinduan Untuk sampai Kepada Tuhan Kasih Disini Sebut Tuhan Kemudian Yang kedua Yang kedua Adalah Cinta Nah Dari sini Cinta Bagaimana Cinta Itu Dia Elaborasi Dia Di dalam Sastra Sufi Itu Sangat Apa Sangat Banyak Dia menggambarkan Tentang Makna Cinta Itu Sangat Banyak Ya Akhirnya Bukan Akhirnya Di Antara Keterangan Para Sufi Itu Juga Bilang Cinta Itu Semakin Dijelaskan Makin Tidak Jelas Jadi Kalau ada Orang Yang bilang Cinta Itu Seperti Gini Itu Cuman Bual Aja Dia Menjadi Jelas Ketika Tidak Dijelaskan Ya Di Dalam Cinta Cinta Itu Ketika Kita Tidak Menafsirkannya Disitu Disitu Akan Mendapat Kejelasan Tentang Makna Cinta Jadi Nasihat Kemudian Cinta Nah Terus Lagi Di Dalam Sastra Sufi Itu Cinta Cinta Yang Dimaksud Itu Adalah Bukan Yang Bukan Yang Kita Pahami Saat Ini Makanya Atau Mungkin Kita Pahami Tapi Sebenarnya Sebelum Terlalu Dalam Jadi Dia Dibilang Cinta Yang Di Di Para Sufi Ini Di Pengalaman Para Sufi Ini Adalah Cinta Yang Tidak Punya Lawan Kata Jadi Kalau Ada Cinta Lawan Katanya Benci Nah Bukan Yang Itu Nah Kemudian Dia bilang Cinta Ini Juga Yang Tidak Memiliki Kondisi Yang Paradoks Bukan Bukan Jadi Dan Ini Bukan Cinta Antara Dua Orang Yang Saling Sayang Atau Cinta Antara Makhluk Misalnya Seseorang Mencintai Mobil Spotnya Atau Mobil Mewahnya Atau Rumah Mewah Atau Barang Barang Bukan Ini Karena Kalau Itu Ada Ada Lawan Katanya Nah Itu Nah Kemudian Di Dalam Sastra Sufi Itu Kenapa Lahir Kenapa Lahir Dari Para 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 Sufi Jadi Begini Dia Bilang Kalau Rumi Itu Bilang Apa Syair Ini Atau Puisi-puisi Dia Atau Puisi-puisi Sufi Itu Atau Kekuatan Syairnya Itu Hanya Dapat Dirasakan Oleh Orang-orang Yang Mati Rasa Ya Jadi Jadi Kalau Sudah Rasanya Mati Semuanya Tentang Semua Kedunia Wian Itu Nah Dia Akan Memahami Akan Merasakan Akan Merasakan Kuatnya Syair Sufi Tadi Nah Kenapa Ya Dia Menganalogikannya Seperti Ini Penyair Itu Penyair Atau Penyair Sufi Sufi Adalah Orang-orang Yang Yang Sedang Atau Sedang Melakukan Atau Sedang Merasakan Sebuah Perenungan Ya Yang Itu Membuat Dia Semakin Dekat Kepada Tuhan Nah Dalam Perjalanan Itu Ya Ada Pengalaman Dalam Perjalanannya Itu Muncullah Pengalaman Pengalaman Spiritual Nah Pengalaman Pengalaman Spiritual Ini Yang Berhubungan Dengan Kedekatan Dia Dengan Tuhan Atau Memaknai Zat Yang Maha Abadi Tadi Ya Kemudian Ketika Dia Merasakan Itu Dia Ungkapkan Dalam Dalam Puisi Nah Kenapa Puisi Ya Kenapa Puisi Ya Karena Puisi Adalah Media Yang Yang Paling Indah Yang Paling Indah Untuk Mengungkapkan Itu Walaupun Ada catatannya Bagi Sastra Sufi Bagi Kaum Sufi Ini Sebenarnya Puisi Tadi kan Rangkaian Dari Kata-kata Nah Kata-kata Itu Sebenarnya Tidak Bisa Mempresentasikan Pengalaman Tadi Bagaimana 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 Bisa Kata-kata Yang Terbatas Oleh Ruang Dan Waktu Bisa Mempresentasikan Zat Yang Maha Tidak Terbatas Oleh Ruang Dan Waktu Jadi Tidak Seimbang Tidak Seimbang Sebenarnya Bagaimana Kita Mengungkapkan Perasaan Kita Pengalaman Spiritual Kita Tentang Tuhan Yang Tidak Terbatas Oleh Ruang Dan Waktu Tetapi Media Yang Menyampaikannya Itu Adalah Media Yang Terbatas Oleh Ruang Dan Waktu Nah Jadi Sebenarnya Dengan Kata-kata Tidak Bisa Mewakili Itu Tapi Memang Karena Pengalaman Ini Dia Apa Harus Menyampaikannya Ya Harus Dia tulis Jadi Media Yang Itu Adalah Puisi Jadi Kalau Kita Lihat Puisi-puisi Sufi Itu Sangat Tidak Terlalu Panjang-panjang Ya Kalau Di Awal-awal Klasik Di Persia Itu Ada Penyair Sanai Itu Pendek-pendek Puisinya Satu kata Itu Bisa Banyak Tafsirannya Tafsiran Simbol Rumus Kemudian Interpretasi Lainnya Nah Itu Itu Juga Kita Tidak Bisa Menafsirkannya Secara Absolut Mutlak Kalau Misalnya Maknanya Seperti itu Gak Bisa Juga Karena Itu Tadi Karena Memang Jadi Kenapa Ada Sastra Sufi Jadi Kenapa Ada Syair-syair Sufi Kenapa Ada Puisi-puisi Sufi Karena Tingkatannya Di dalam Menulis Sastra Yang paling Tinggi Itu adalah Puisi Nah Dan mereka Memilih itu Walaupun juga Menulis Prosa Banyak Buku-buku Juga Tentang Ajaran Ar-indisari Tasawuf Mereka Mereka Tulis Dalam Karya Buku Tapi Pasti Dengan Puisi Itu Karena Itu Yang Yang Paling Tinggi Makan Mas Nawi Manawi Itu Dilihat Oleh Nizomi Mas Nawi Manawi Ini Karya Pamungkasnya Rumi Kemudian Dilihat Oleh Nizomi Ganjawi Itu Penyair Dari Azhar Bejan Sekarang Itu Penyair Klasik Dia Dibilang Nizomi Itu Yang Menulis Yusuf Dan Zulehara Kemudian Lela Majlun Itu Dibilang Mas Nawi Manawi Ini Adalah Miniatur Quran Berbahasa Persia Karena Memang Mas Nawi Manawi Itu Dia Berdasarkan Berbicara Menulis Tafsir Menulis Puisi Itu Berdasarkan Atau Di belakang Puisi Puisi Itu Adalah Tafsir Dari Ayat Turan Hadis Dan Sebagainya Yang Terutama Adalah Tafsir Hadis Kemudian Cerita-cerita Di Masa Sahabat Nah Itu Jadi Kenapa Mereka 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 Memilih Puisi Ya Karena Puisi Yang Paling Dan Paling Kira-kira Pas Artinya Kira-kira Cocok Walaupun Tidak seimbang Tapi Itu Yang Paling Tinggi Untuk Apa Untuk Menuangkan Pengalaman Spiritual Tadi Nah Seperti Kita Ketau Juga Puisi Itu Kan Rasa Rasa Kemudian Kita Rangkai Dalam Bentuk Kata-kata Oleh Karena Itu Di Dalam Bahasa Arab Itu Kan Syiar Syiar Itu Kan Dari Syaur Yashuru Itu Kalau Diterjemahkan Juga Itu Artinya Bisa Rasa Rasa Kenapa Puisi Kalau Puisi Ini Kita Kan Ini Kosa-kata Bawaan Bawaan Kolonial Maksudnya Bawaan Eropa Jelas Itu Bahasa Latin Bawaan Eropa Artinya Sebelum Puisi Masuk Atau Sebelum Kata Puisi Kita Sudah Kenal Dengan Syair Syair Dalam Bahasa Arab Itu Adalah Rasa Jadi Sebenarnya Rasa Juga Tidak Bisa Diungkapkan Diungkapkan Dengan Kata-kata Bagaimana Kita Bisa Menggambarkan Rasa Asin Coba Misalnya Siapa Disini Yang Bisa Menggambarkan Rasa Asin Atau Rasa Pahit Coba Deskripsikan Rasa Pahit Itu Kan Sulit Misalnya Aku Sedang Jatuh Cinta Atau Lihat Seseorang Sedang Jatuh Cinta Keadaan Dia Yang Mau Yang Setengah Mati Atau Mau Mati Misalnya Karena Sedang Jatuh Cinta Misalnya Tidur Nggak Nyenyak Makan Juga Malas Atau Dia Seperti Orang Gila Yang Berbicara Sendiri Itu Kan Keadaan Yang Benar Benar Hanya Dia Yang Tahu Hanya Dia Yang Merasakan Dan Mungkin Dia Juga Seperti Orang Gila Atau Sudah Jadi Gila Atau Bahkan Hampir Mati Dengan Keadaan Dia Tapi Hanya Diwakilkan Dengan Satu Perasa Kalimat Orang Itu Sedang Jatuh Cinta Kalimat Itu Mewakili Keadaannya Yang Mau Mati Itu Jadi Bagaimana Rasa Itu Bisa Terwakili Oleh Kata Kata Itu Kan Tidak Bisa Apalagi Apalagi Tadi Pengalaman Para Sufi Tadi Pengalaman Spiritual Para Sufi Tadi Tentang Zat Yang Maha Agung Yang Maha Besar Yang Maha Tidak Ada Tandingan Kemudian Diungkapkan Dituangkan Lewat Kata Kata Yang Itu Buatan Manusia Sendiri Tentu Tidak Seimbang Jadi Bagaimana Sampai Ada Apa Apa Cinta Itu Jadi Seperti Yang Ada Di Perasaan Kaum Sufi Itu Dan Dia Ingin Menyampaikan Itu Kenapa Itu Sebenarnya Menjadi Bahasan Sampai Katauk Itu Disebut Dengan Mazhab Cinta Dia Universal Universal Lalu Berbicara Tentang Hal-hal Yang Hati Hati Kemudian Cinta Karena Karena Emang Pertama Hati Itu Dia Berbicara Dengan Hati Dia Mengopas Dengan Hati Hati Ini Kan Banyak Rahasia Rahasia Antara Yang Disimpan Antara Rasio Dan Hati Itu Saling Saling Menyimpan Hati Itu Banyak Hal-hal Yang Tidak Bisa Di Ungkapkan Nah Itu Kan Dalam 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 Itu Maksudnya Sisi Batin Kalau Imam Gozali Bilang Sebenarnya Manusia Itu Lebih Banyak Sisi Batin Daripada Sisi Lahirnya Mungkin Dia Bilang 70% Kira-kira 70% Sisi Batin Ya Nah Nah Kemudian Kenapa Cinta Ya Jadi Di Dalam Surat Ayat Berapa Ya Al-Ma'idah 54 Atau Saya lupa 54 Kalau tidak Salah Tapi Ayatnya Bilang Yuhib Buhum Wayuhib Bunahum Tuhan Allah Mereka Mencintai Allah Yuhib Yuhib Buhum Allah Mencintai Mereka Yuhib Buhum Wayuhib Bunahum Dan mereka Mencintai Allah Ya Jadi Sebenarnya Kita Mencintai Tuhan Itu adalah Cinta Kedua Cinta Kedua Cinta Pertamanya Itu adalah Cinta Tuhan Kepada Kita Ya Kita Diciptakan Ya Jadi Sebelum Kita Diciptakan Sudah ada Yang namanya Cinta Sebelum Manusia Ini Diciptakan Cinta Itu Lebih Dulu Hadir Lebih Dulu Hadir Jadi Allah Menciptakan Atau Allah Menciptakan Manusia Supaya Manusia Itu Menyembahnya Disitulah Hakikat Manusia Hakikat Penciptaan Artinya Allah Mencintai Manusia Allah Mencintai Manusia Ya Oleh karena Itu Dia Ingin Disembah Nah Cinta Manusia Kepada Tuhan Itu Jadi Sebenarnya Cinta Kedua Ya Jadi Sudah Karena Sudah ada Cinta Allah Menciptakan Karena Cinta Jadi Kalau Dihat Di Puisi Ada Seorang Penyair Klasik Juga Versi Dia Cinta Tercipta Sebelum Kita Dicipta Gitu Kira-kira Ya Kalau Di lagunya Dewa Itu Ada Judulnya Cintailah Cinta Ya Jadi Siapa Yang Dicintai Dulu Itu Sebenarnya Sebelum Mana-mana Objek Cinta Dulu Kita Bagaimana Bisa Mencintai Cinta Ya Mencintai Cinta Kemudian Baru Nah Terus Apa Ya Kalau Menurut Pandangan Rumi Itu Manusia Itu Harus Selalu Dalam Keadaan Rindu Ya Jadi Kalau Yang Tidak Pernah Merasakan Rindu Ya Kalau Ada Orang Yang Tidak Merasakan Tidak Pernah Merasakan Rindu Ini Susah Ini Susah Untuk Mamin Bukan manusia Bukan manusia Atau Ada Ada orang yang Tidak pernah Punya rasa Cinta Itu Susah Juga Untuk Karena Sebenarnya Dia itu Ditakdirkan Untuk Mencinta Radanya Manusia itu Ditakdirkan Untuk Mencinta Untuk Mencinta Nah Kemudian Manusia Dia juga Karena Dia ditakdirkan Mencinta Kalau Menurut Tafsiran Sufi Jadi Seharusnya Dalam Hidupnya Dia selalu Merindukan Tempat Atau Merindukan Kekasihnya Jadi Jadi Kenapa Puisi Sufi Itu Selalu Melo Karena Memang Dia harus Atau Dia memang Hatinya Itu Isi hatinya Itu Sedang Terbakar Terinduan Terus Dan Selama Hidupnya Selama Hidupnya Juga Seperti itu Ya Tapi Di Sufi Dia tidak Tidak Mencelah Dunia Justru Kata Dia Dunia Ini Membuat Orang Bisa Lebih Dekat Kepada Tuhan Kalau Nggak ada Dunia Dimana Manusia Itu Bisa Bisa Dekat Dengan Tuhan Jadikan Dunia Ini Tempat Yang Bisa Mendekatkan Kamu Kepada Tuhan Jadi Nggak bisa Kita Melihat Dunia Ini Dengan Kacamata Negatif Mutlak Justru Ada Dunia Kita Bisa Menjadi Dekat Dengan Tuhan Jadi Orang Itu Harus Harus Apa Harus Harus Sangat Terus Jadi Hatinya Harus Betul-betul Orang Sedang Jatuh Cinta Dan Sangan Untuk Untuk Bertemu Dengan Sang Kekasih Nah Kekasihnya Adalah Tuhan Di dalam Ayat Al-Ahzab 72 Itu Ada Bismillahirrahmanirrahim Tapi Artinya Begini Ada Terjemahannya Terjemahannya Bilangnya Gini Al-Ahzab 72 Sesungguhnya Kami Telah Mengemukakan Sesungguhnya Kami telah Mengemukakan Amanat Kepada Langit Dan Gunung-gunung Maka Semuanya Enggan Untuk Memikul Amanat Itu Dan Mereka Telatir Akan Mengkhianatinya Dan Dipukul Amanat Itu Oleh Manusia Sesungguhnya Manusia Itu Amat Jadi Amat Dalim Dan Amat Jadi Al-Ahzab 72 Ini Menurut Taksiran Sufi Membuktikan Bahwa Kehidupan Ini Atau Dunia Ini Bukanlah Tempat Kembali Atau Tempat Aslinya Manusia Ya Jadi Katanya Tadi Manusia Itu Tempatnya Ada Di Langit Terlalu Langit Surga Nah Kemudian Tuhan Menawarkan Amanah Sebelum Ditawarkan Kepada Manusia Tuhan Menawarkan Amanah Amanah Itu Kesaatan Yang Menjauhi Larangannya Kemudian Mentaatuh Perintahnya Kalau Dia Berbuat Jahat Maka Akan Dapat Dosa Kalau Berbuat Baik Akan Dapat Pahala Nah Itu Ditawarkan Kepada Ditawarkan Kepada Langit Ditawarkan Kepada Bumi Ditawarkan Kepada Gunung Gunung Semua Menolak Semua Menolak Kenapa Menolak Karena Tidak Sanggup Untuk Memikulnya Ini Susah Kemudian Diberikan Amanah Itu Kepada Pada Manusia Nah Manusia Di akhirnya Itu Karena Zoluman Jahulan Manusia Pun Ternyata Enggak 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 Kuat Kuat Juga Buktinya Adam Adam Ketika Dibilang Jangan Mendekati Pohon Ini Dia Dekati Dia Enggak Kuat Juga Mem Apa Memegang Atau Memikul Amanah Tadi Akhirnya Jatuhlah Kita Ke Bumi Ini Nah Dari Situ Kajian Sustra Suti Dimulai Dari Situ Mulai Dari Ayat Ini Mulainya Katanya Manusia Itu Tempat Aslinya Kampung Halamannya Itu Bukan Di Dunia Kampung Halamannya Itu Ada Di Langit Semua Orang Yang Dipisahkan Dari Kampung Halamannya Tentu Akan Selalu Memiliki Rasa Rindu Nah Jadi Manusia Itu Harus Menjalam Hatinya Harus Ada Kerinduan Untuk Kembali Kampung Halamannya Nah Kalau Rumi Itu Dia Menganalogikannya Dengan Seruling Seruling Makanya Di Pembukaan Di Pembukaan Mas Naui Itu Pembukaan Mas Naui Itu Ada Judul Puisi Pembukaan Itu Judulnya Risalah Seruling Ya Itu Dia bilang Dengarkan Seruling Ini Sedang Mengaduh Dari Perpisahannya Dia Sebenarnya Suaranya Itu Adalah Alunan Itu Alunan Yang Sedang Merindukan Tempat Asalnya Atau Kampung Halamannya Yang Tadinya Dia Terpisah Dari Rumpun Bambu Tadi Awalnya Rumpun Bambu Kemudian Dicabut Dipotong Kemudian Dipotong-potong Sampai Dia Menjadi Menjadi Seruling Nah Ketika Dia Mengeluarkan Suara Itu Sebenarnya Sedang Sedang Mengaduh Sedang Mengaduh Ingin Kembali Ke Kampung Halamannya Ingin Kembali Kerumpun Kerumpun Aslinya Nah Analogi Rumi Ini Kata Dia Manusia Itu Seperti Seruling Tadi Karena Dia Sudah Dijauhkan Dari Tempat Aslinya Nah Jadi Tempat Aslinya Itu Ada Di Langit Nah Jadi Kalau Orang Yang Manusia Yang Ada Di Dunia Ini Seharusnya Dia Merasakan Rindu Yang Membakar Seluruh Badannya Bukan Hatinya Seluruh Seluruh Badannya Dan Ingin Kembali Atau Merindukan Kembali Karena 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 Siapapun Orang Yang Terpisah Dari Tempat Aslinya Siapapun Orang Yang Terpisah Dari Kampung Halamannya Pasti Merindukan Hari Kembali Hari Kembali Misalnya Kembali Kampung Halamannya Kita Punya Kampung Halaman Jadi Intinya Sebenarnya Disitu Kenapa Dia Melau Kemudian Karena Memang Manusia Harus Seperti itu Menurut Taptiran Jadi Harus Selalu Merindukan Tempat Dia Kembali Tempat Kembalinya Adalah Di Langit Nah Ditambah Lagi Banyak Hadis-hadis Hadis-hadis Diskusi Yang Kemudian Ditafsirkan Yang Kita Katanya Sebagai Manusia Itu Harus Mencari Mencari Kekasih Atau Mencari Rahsia Tuhan Dia Itu Menaksikan Dari Hadis Aku Adalah Perbendaraan Ini yang Bicara Tuhan Aku Adalah Perbendaraan Yang Tersembunyi Maka Aku Ingin Orang-orang Atau Manusia Untuk Mengetahuinya Jadi Kita Katanya Di Tapsiran Supi Mencari Rahsia Tuhan Rahsia Tuhan Itu Hati Hati Yang 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 Punya Tugas Dan Dan Itu Kan Di Ator Farid bin Ator Itu yang Penulis Mantikut Toyer Atau Musyawarah Burung Itu dia Malah Meng Menggambarkan Kalau Tahapan Untuk Mencapai Itu Ada Tujuh Lembar Harus Dilewati Nah Itu Adalah Hati Ya Nah Terus Kalau tadi Menyinggung Apa Dan Ditafsiran Ditafsiran Supi Lagi Tafsiran Supi Itu Apa Kalau Ditafsiran Supi Apa Ya Jadi Semua Yang Ada Di Dunia Ini Semua Yang Ada Dunia Ini Adalah Duplikat Dari Yang Alam Sana Jadi Sebenarnya Kalau Kita Memuji Keindahan Ya Memuji Keindahan Sebenarnya Kita Juga Memuji Keindahan Yang Di Alam Sana Artinya Alam Sini Itu Adalah Fotokopi Dari Alam Sana Ya Jadi Kalau Kita Memuji Kecantikan Nah Sebenarnya Kita Juga Memuji Apa Kecantikan Atau Keindahan Dari Sang Pemiliknya Jadi Kalau Kita Melihat Keindahan Siang Ya Sebenarnya Kita Juga Sedang Memuji Matahari Ya Nah Kalau Memuji Matahari Diatasnya Matahari Sebenarnya Kita Juga Memuji Yang Buat Matahari Jadi Memuji Musim Semi Misalnya Musim Semi Itu Kita Kita Puji Memuji Dengan Misalnya Musim Bunga Atau Angin Itu Sebenarnya Kita Sedang Memuji Apa Yang Membuat Jadi Ini Yang Disini Adalah Duplikat Dan Kita Sebenarnya Berasal Dari Alam Tanah Dari Alam Tanah Nah Saya kira Itu kali Untuk Membuka Nanti Saya sendiri Juga Jadi sebenarnya Nggak paham Apa yang saya Ceritakan Semakin Dikasih Pengertian Semakin Bukan itu Herti Gimana Tadi Semakin Nggak Jelas Kalau Lebih baik Sudah Dijelaskan Nah Itu Lebih Jelas Menarik Oke Lalu Jelaskan Panjang Nanti Nggak Jelas Maka Kita Masih Pusisi Saja Ini Teman-teman Silahkan Monggo Yang ingin bertanya Silahkan Petik di kolom komentar Apa yang ingin ditanyakan Akan saya bacakan Mengenai Tema kita Kali ini Menarik sekali Tentang Sufi Saya Saya ingin Bertanya Ini Sebelum Teman-teman Yang lain Kalau Di Ini sendiri Menurut Ini ya Menurut aja Menurut Bang Bastian Di Indonesia Sendiri Ada nggak Kira-kira Mengingat Betapa Luar biasanya Karya-karya Terutama Saya katakan Rumi Ini sebagai Simbol Dari penyair Sufi Sebagai Ininya Nah Di Indonesia Sendiri Ada nggak Yang sangat Mentereng Yang konsisten Istiqomah Dalam Kepenya Iram Sufi Gitu Gitu Baik Apa Gini Indonesia Kita itu Menjadi Muslim Ya Kalau Menurut Menurut Teksek Atau Sumber-sumber Yang selama ini Kita baca Itu adalah Dari Kaum Atau orang-orang Yang Berdagang Ya Atau orang-orang Berdagang Kemudian Menyebarkan Islam Di antara Tulisan-tulisan Tadi ada yang Bilang Terdapat Juga Kaum Sufi Yang Kaum Sufi Yang Menyebarkan Yang ikut Meramaikan Penyebaran Islam Di Nusantara Nah Kalau saya Melihat Ya Setelah Saya Reset Kemudian Baca-baca Saya melihatnya Kaum Sufi Bukan Ikut Meramaikan Tapi Justru Yang Mendominasi Ya Masuknya Keberhasilan Islamisasi Di Nusantara Itu Karena Kaum Sufi Ya Karena Dia Ya Dengan Esoterik Kesubatinan Tadi Lebih Pas Ketika Berhadapan Dengan Penduk Nusantara Ini Yang Kuat Juga Dengan Dan Itu Bisa Kita Lihat Makam-makam Itu Banyak Sekali Ada Sair-sair Sufi Kemudian Karya-karya Nah Untuk Di Indonesia Yang Memulainya Itu Hamzah Fansuri Hamzah Fansuri Itu Tidak Bisa Diragukan Lagi Dia Adalah Sufi Kemudian Sufi Yang Penyair Penyair Yang Sufi Karya-karyanya Banyak Sekali Yang Berhubungan Atau Yang Bercita Tentang Risalah Risalah Tasawuf Dia Dia Menulis Itu Menulis Beberapa Karyanya Itu Itu Adalah Intisari Dari Risalah Tasawuf Dia Jadi Apa Bisa Dikatakan Jalaldin Rumi Itu Untuk Di Indonesia Perwujudannya Hamzah Fansuri Jadi Jadi Begini Di Sastra Sufi Di Timur Tengah Yang Seperti Jalaldin Rumi Itu Bukan Jalaldin Rumi Aja Karena Dia Kan Udah Udah Jadi Udah Udah Jadi Jendre Maksudnya Zangre Tentang Sastra Sufi Nah Orang-orang Tokoh Tasawuf Dan Penyair Penyair Sufi Itu Yang Menulis Karya Seperti Jalaldin Rumi Bukan Hanya Rumi Banyak Nah Banyak Kemudian Karena Dia Satu Disiplin Ilmu Tapi Emang Karyanya Yang Yang Memang Kalau Ditanya Karya Yang Yang Paling Agung Di Sastra Sufi Itu Banyak Pengamat Bilang Adalah Jalaldin Rumi Penyair Nah Jadi Kalau Indonesia Nusantara Dibilang Pengaruh Hamzah Pansuri Adalah Justru Dia Dari Banyak Dia Risalah Tasawufnya Itu Dari Dari Sebuah Disiplin Ilmu Jadi Dia Menulis Itu Disiplin Ilmu Tasawuf Yang Lahirlah Itunya Apa Puisi-puisi Sufinya Hamzah Pansuri Baik Saya menangkap Kemudian Ini Ada Pertanyaan Dari Followers Kita Yang Pertama Dari Naprit Wiboy Apakah Puisi-puisi Bucin Saat ini Sudah Bisa Dikatakan Sastra Sufi Kata Beliau Itu Yang Pertama Saya Bacakan Aja Walaupun Pertanyaan Begini Apakah Puisi-puisi Bucin Sudah Bisa Dikatakan Sastra Sufi Saya Juga Tahu Puisi-puisi Bucin Seperti Apa Ini Kali Lebai Eh Enggak Tahu Yang kedua Dalam Sastra Sufi Simbol-simbol Yang paling sering Digunakan Para penyair Sufi Ini Dalam Mengungkapkan Rasa Cintanya Dalam Kurung Mahabah Tanda Tanya Jadi Dalam Sastra Sufi Simbol-simbol Yang paling sering Digunakan Para penyair Sufi Dalam Mengungkapkan Rasa Cintanya Itu Apa Kira-kira Begitu Bang Silahkan Bang Apakah Apakah Apa tadi Pucin Pusi-pusi Bucin Budak Sudah Menggambarkan Jadi Gini Tadi Tema Itu Tema Kita Di Sufi Dia betul-betul Memaknai Dia Itu Sebagai Hambanya Dari Sang Ketasi Dia Kalau Di Rumi Itu Dia Bilang Aku Adalah Hambah Dari Kekasih Yang Tak Terlihat Jadi Aku Adalah Budak Cinta Dari Kekasih Yang Tak Pernah Aku Lihat Nah Jadi Bucin Ini Di Abad Sepuluh Di Abad Sepuluh Sudah Populer Jawab Jawab Sepuluh Jawab Sepuluh Itu Sudah Populer Istilah Bucin Ini Karena Dia bilang Aku adalah Hamba Aku adalah Budak Cinta Dari Kekasih Yang Tidak Pernah Kulihat Terus Dia bilang Terus Dia bilang Aku Adalah Kekasih Dari Wajah Yang Tak Berwajah Aku Adalah Budak Cinta Dari Wajah Yang Tak Berwajah Jadi Jadi Sebenarnya Budak Cinta Memang Udah 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 Jadi Budak Cinta Karena Kita Dilahirkan Untuk Jadi Budak Cinta Karena Kita Ditakdirkan Untuk Jadi Pecinta Jadi Istilah Bucin Sekarang Kemudian Dengan Bagaimana Seseorang Itu Dia menjadi Budak Karena Ingin Mengejar Cinta Atau Dari Cinta Kekasih Yaitu Antarmahluk Maksudnya Antarmahluk Tapi Kalau Budak Cinta Yang Ada Di Sastra Sufi Itu Yang Saya Sampaikan Tadi Yang Di Awal Dia Yang Tidak Punya Lawan Kata Tidak Punya Kondisi Paradoks Bayangkan Kalau Kita Sesama Makhluk Dia Menggambarkannya Seperti Ini Kalau Saya Misalnya Ingin Sekali Memiliki Misalnya Mobil Sport Lamborghini Lamborghini Nah Proses Saya Untuk Mendapatkan Benda Yang Saya Rindukan Yang Saya Cintai Itu Berliku Mungkin Berdarah Darah Dan Bernanah Sampai Saya Bisa Mendapatkan Lamborghini Tadi Saya Dengar Kata Berdarah Dengar Kata Berdarah Dengar Kaya Senari Buisi Kepada Yang Dia Kekasihnya Yang Dia Tuju Itu Dia Proses Yang Berdarah Tadi Sudah Sampai Sampai Saya Sudah Sampai Memiliki Lamborghini Tadi Kira Kira Cinta Saya Dengan Lamborghini Tadi Apakah Sama Makin Makin Meninggi Cinta Saya Berulang Hari Kemudian Terus Hari Minggu Bulan Tahun Apakah Saya Semakin Cinta Dengan Lamborghini Atau Kadar Cinta Saya Sama Dengan Waktu Saya Belum Mendapatkannya Sama Ketika Saya Sudah Mendapatkannya Sementara Nanti Ada Merak Merak Baru Lagi Ada Tipe Tipe Baru Lagi Yang Lebih Tinggi Dari Yang Saya Sudah Dapatkan Kira Kira Gitu Analoginya Apakah Seperti Itu Apakah Seperti Itu Itu Cinta Antarmakluk Begitu Kalau Bucinnya Adalah Antarmakluk Bucinnya Supi Tidak Dia Dibaratkan Ketika Buih Tadi Buih Tadi Misalnya Berenang Sampai Bermuara Menyatu Dengan Lautan Nah Buih Tadi Tidak Hilang Buih Tadi Tidak Hilang Tapi Dia Menyatu Bersama Air Laut Tadi Menyelam Sampai Kedalam Samudas Makin Besar Nah Itu Ketika Dia Sudah Sampai Kepada Mendekatkan Dirinya Yang Tadi Makom Supi Itu Di Makom Sampai Dekat Bersama Tuhannya Itu Yang Bucin Dalam Puisi Sufi Jadi Bucin Yang Tidak Tidak Mungkin Ada Lawan Katanya Tidak Mungkin Kalau Bucin Yang Itu Makhluk Bisa Jadi Lawan Kata Saya Pernah Suka Sama Dia Ternyata Saya Pernah Memiliki Barang Ini Ternyata Barang Itu Ada Lebih Makhluk Oke Siap Bang Bastian Kita Mau Minta Bang Bastian Bacakan Puisi Tapi Puisi Tersiap Closing 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 26 Juli Hari Puisi Indonesia Insya Allah Lampu Kita Peringat Closing Kita Ramaikan Dan Kita Harus Sadar Kalau Puisi Itu Adalah Akar Jati Diri Kita Sebenarnya Syair Itu Jati Diri Kita Kita Sudah Bangsa Yang Sudah High Literate Sudah Mengenal Sastra Orang-orang Yang Sudah Mengenal Sastra Lama Sudah Lama Mengenal Sastra Dan Puisi Puisi Atau Syair Syair Kita Sudah Biasa Sudah Sangat Itu Yang Perlu Kita Jadikan Sebagai Tradisi Sebagai Berbudaya Atau Membudaya Dalam Diri Kita Sendiri Jadi Kalau Orang Yang Bangsa Yang Kuat Puisinya Anda Kalau Lihat Film-film Iran Misalnya Dia Karena Pengaruh Dari Tradisi Sastra Yang Kuat Sehingga Film-film Itu Dialognya Kuat Dialognya Kuat Kemudian Selalu Ada Hikmah Selalu Ada Filosofi Karena Emang Bertradisi Atau Berhidup Dengan Budaya Sastra Yang Kuat Dan Itu Menjadi Tradisi Yang Jaga Terus Nah Akhirnya Film-film Mereka Selalu Menang Di Festival Internasional Yang bergensi Selalu Menang Karena Kuat Dialognya Karena Dilahir Dari Tradisi Sastra Yang Kuat Nah Kita Sudah Pernah Kuat Kita Pernah Kuat Tapi Karena Waktu Dijajah Sama Belanda Akhirnya Kita Membuat Dilupakan Dengan Hal-hal Yang Menjadikan Itu Adalah Kekuatan Kita Ya Akhirnya Kita Sekarang Seolah-olah Baru Mencari Jati Diri Padahal Kita Sudah Identitas Kita Itu Dengan Sastra Sudah Dari Dulu Iya Ini Tadi Ada Rusli Rusli Latif Mungkin Singkat Aja Bang Biar Terakhir Ini Singkat Aja Jawabannya Bagaimana Kucinnya Seorang Sufi Ketika Di Akhir Bulan Ramadan Oh Iya Jadi Kalau Sufi Itu Ya Dia Memang Tidak Punya Hari-hari Atau Bagi Dia Itu Setiap Hari Adalah Jatuh Cinta Setiap Hari Adalah Kangen Setiap Hari Adalah Rindu Nah Jadi Kalau Tika Bulan Ramadan Misalnya Berpuasa Itu Di luar Ramadan Pun Dia Juga Berpuasa Kemudian Ada Itikaf Di luar Ramadan Pun Orang Ini Beritikaf Maksud Beritikaf Bahkan Yasih Bustomi Itu Dalam Salah Satu Pesair Penggalan Puisinya Bilang Tak ada Yang Lebih Terang Bagiku Tak ada Yang Lebih Terang Selain Padamnya Lilin Jadi Bagi Dia Kegelapan Itu Adalah Kondisi Paling Terang Kondisi Paling Terang Itu Adalah Ketika Gelap Ketika Lilin Itu Mati Nah Artinya Dia Iktikaf Di luar Ramadan Itu Dia Karena Itu Di luar Ramadan Pun Mereka Sudah Mengamalkan Itu Untuk Selalu Kontemplasi Generely Lebih dari Kontemplasi Jadi ada Riyadh Istilahnya Nah Itu Dengan Puasa Dengan Dengan Hawa Kalau Napsu Itu Kan Kalau Puasa Ini Puasa Itu Kan Kalau Bagi Di Tafsiran Sufi Itu Kan Yang Dilarang Itu kan Perut Dengan Di bawah Perut Jadi Karena Napsu Manusia Itu Napsu Manusia Itu Disitu Disitulah Di perut Dan Di bawah Perut Nah Di bulan Puasa Di bulan Puasa Dua Itu Yang Dilarang Ya Dua Dua Tadi Yang Dilarang Tapi Dilarangnya Juga Nggak Lama Lama Kalian Dari Tahu Manusia Pusat Napsunya Di dua Itu Nah Tetapi Sufi Bukan Hanya Itu Dia Untuk Napsu Untuk Melawan Napsu Dia Banyak Sekali Tingkatkan Tingkatan Sampai Menjadi Betul Yang Tadi Sebut Dengan Mati Rasa Tadi Banyak Sekali Napsu Hawa Dia Nggak tertulis Sama Sekali Dan Dia Jadi Sampai Dimakum Dan Sampai Menyatu Dengan Dekati Nah Ini Adalah Pengalaman Pengalaman Spiritual Mereka Yang Mereka Tuangkan Dalam Tulisan Baik Itu Pulisi Ataupun Perusaha Akhirnya Sampai Sekarang Kita Bisa Kita Bisa Menikmati Termasuk Hamzah Bansuri Yang Paling Lama Atau Yang Paling Belakangan Itu Saya Kira Raja Ali Haji Dengan Gurindang 12 Yaitu Sekali Dengan Tahu Yang Belakangan Saya Kira Belum Kelihatan Terima Sufi Tapi Sufinya Suka Film India Menarik Terima kasih Buat Teman Terima kasih Bang Bastian Hildieno Kita Akan Mendengarkan Bang Bastian Membacakan Puisi Persia Sebelum Kita Tutup Bincang Hari Puisi Edisi Kedua Kali Ini Dengan Tema Bucin Dalam Puisi Sufi Nah Selanjutnya Kita Akan Terus Mengadakan Bincang Hari Puisi Yang Akan Dilaksanakan Pada Hari Rabu Kita Seminggu Dua Kali Hari Rabu Dan Sabtu Nanti Rabu Silahkan Teman-teman Komentar Siapa Penyair Yang Akan Kita Undang Sebagai Narasumber Dan Teman-teman Bisa Juga Request Apakah Efektif Kalau Kita Menggunakan Aplikasi Zoom Atau Tetap Melalui Instagram Ini Nanti Silahkan Kita Saling Berkomentar Dan Kita Sudah Siap Bang Bersian Pusinya Dalam Bahasa Indonesia Atau Dalam Bahasa Persia Persia Percuma Tidak Ngerti Udah Bahasa Indonesia Buat Teman-teman Terima kasih Banyak Yang Sudah Bergabung Terima Kasih Teman-teman Bisa Menyaksikan Dari Awal Obrolan Kita Ini Lewat Channel Youtube Hari Puisi TV Teman-teman Bisa Subscribe Like Share Comment Disitu Dan Bisa Memberikan Masukan Atau Ide Saran Kepada Yayasan Hari Puisi Dan Jangan Lupa Closing Statement Kita Itu Tadi Bahwa Hari Puisi Indonesia Sampai Berapa Bang 26 Juli Pokoknya 26 Juli Hari Puisi Indonesia Udah Itu Nggak bisa Ditawar-tawar Lagi Itu Teman-teman Terima kasih Banyak Nih Bang Ya Sama-sama Penyair Sufi Abad 13 Nggak Baca Bahasa Bersiang Nggak Ustah Langsung Langsung Bahasa Indonesianya Bahasa Makin Panjang Nanti Ya Andai Gadis Siras Itu Andai Gadis Siras Siras Itu nama Kota ya Andai Gadis Siras Itu Menyerahkan Hatinya Untukku Demi Tahilalatnya Kan Kuhadiahkan Kota Samarkan Dan Bukhara Cintaku Yang Membuat Kecantikannya Sempurna Cinta Cinta Tak Sempurna Tak Berarti Bagi Indahnya Iblia Yang Sudah Cantik Tak Berarti Baginya Bedak Gincu Dan Pewarna Sejak Dulu Aku Tahu Keelokan Yusuf Tiap Hari Tak Bertambah Tapi Carna Cinta Zuleha Tiap Hari Bertambah Membuat Dia Melepas Kirai Malunya Kau Kan Berdoa Walaupun Kau Terus Sina Dan Caci Aku Jawaban Yang Pahit Menjadi Manis Karena Keluar Dari Bibir Merah Bergula Bicaralah Dari Alunan Musik Dan Anggur Jangan Terlalu Pusing Dengan Rahasia Dunia Karena Sampai Hari Ini Tak Selesaikan Dan Tak Selesaikan Cintailah Cinta Karena Cinta Tercipta Sebelum Kita Dicipta Luar biasa Boleh Silahkan Lambaikan Sangat Terbiasa Cinta Karena Cinta Dicipta Sebelum Kita Dicipta Kita Dicipta Itu Sebuah Sajak Dari Hafiz Shirozi Luar biasa Pemakuman Jadi Hafiz Jadi Hafiz Ini Hafiz Ini Hafiz Ini Dia Ini Puisinya Setengahnya Itu Cintanya Ke Bumi Setengah Dari Setengah Sampai Ke Akhir Dia Bawa Kita Ke Langit Jadi Dia Buka Dengan Cinta Sama Mahluk Dari Setengah Sampai Akhir Itu Dia Bawa Kita Ke Langit Jadi Dia Bawa Kita Ke Bumi Dulu Baru Kita Ke Langit Lain Dengan Rumi Yang Dari Awal Sampai Akhir Langit Semua Oke Ini Sepertinya Menarik Tapi Karena Waktu Nggak Akan Bisa Jadi Nanti Kita Bisa Buat Edisi Selanjutnya Kali Ya Pembahasan Bucin Bucin Kedua Yang Bidak Cinta Bucin Gitu Kebanyakan Makan 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 Atau Kelamaan Makan 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 Terima Terima Kasih Terima 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 Ini akan Kita Lanjut Sama Bang Basian Lagi Ini Kedepannya Nanti Teman-teman Silahkan Kasih Saran Tema Apa Yang Menarik Dan Kita Ingat Seminggu Dua Kali Nanti Hari Rabu Ada Dan Hari Sabtu Hari Rabu Nanti Kita Tunggu Siapa Yang Kita Undang Dan Teman-teman Yang Dari Awal Belum Bergabung Nanti akan ada, ditayangkan di channel Youtube Harif Puisi TV dan untuk terakhir, terima kasih dari saya, Harif Dramona Sibuan dan kita dengarkan sebagai penentuk, silakan teman-teman untuk mengundurkan diri juga, selamat berbuka di Mars Harif Puisi Indonesia terima kasih lainnya selamat menanti berbuka puasa ya semua ilham mutakin ketua mobilitas terima kasih terima kasih teman-teman terima kasih siapa lagi terima kasih yang sudah bersatu terima kasih terima kasih bagian dari terima kasih kita akan lanjut di hari Rabu teman-teman semua tadi sampai jumpa Bang Nabi terima kasih tadi ada dari Malaysia loh dari Batam ada juga dari Lombok terima kasih teman-teman terima kasih sampai ketemu terima kasih Bang Masti lagi-lagi ya ya terima kasih terima kasih semuanya selamat selamat hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih